Intro Tradisi rasol digelar setiap bulan 3 atau 4 yakni ketika musim tanam sudah usai Penyelenggaraannya hampir tanpa persiapan khusus selain kesepakatan waktu dan tempat Warga akan datang bersama ternak masing-masing dengan suka rela Kegiatan rasol ini sendiri Jadi setelah dibikinkan jamu, terus dibikin kalung-kalungan jajan Nah ini disuntik Tadi saya lihat sekilas suntiknya itu berupa vitamin-vitamin Ada vitamin B Pokoknya intinya biar sapinya itu saham Lihat dibikin baris gini Di bulu lanjang, pengobatan sapi seperti sebuah perayaan Apalagi di Pulau Bawean, tenaga kesehatan hewan juga tidak banyak Melalui penyelenggaraan rasol, diharapkan dapat memaksimalkan proses pengobatan ternak Yang dimiliki oleh seluruh masyarakat Sudah selesai suntik? Sekarang kita siap menuju pantai Mandi arasi Dari puluhan desa yang ada di Pulau Bawean, rasol hanya dimiliki oleh desa bulu lanjang Praktis, tradisi ini banyak dinanti masyarakat desa lainnya Rasol seperti menyatukan masyarakat di Pulau Bawean Untuk ikut merasakan kehidupan agraris masyarakat bulu lanjang Memandikan sapi di air asin dijadikan cara untuk membersihkan ternak Karena diakini dapat membunuh kutu hewan dengan lebih mudah Nah ini rasol ini memang diadakan setahun sekali Pokoknya bertepatan dengan selesai habis masa tanam, panen Nah ini, sapi-sapinya dimandiin ke air asin Jadi bukan hanya sekedar mandiin sapi yang saya lihat Ini yang punya juga pengen mandi bareng sama sapinya Nah itu, tapi beda daerah, beda lagi tradisinya Masih gak terlalu jauh dari sini, ada tradisi tok-tok Habis ini saya mau lihat kayak apa ya Mandiii 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 Mandi 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 Jadi bener ya kan ada kata-kata tuh ibarat sapi dicucuk hidungnya gitu. Jadi kalau ada dicucuk hidungnya dia menurut. Padahal sebenarnya aslinya sapi itu kalau mau dilihat karakternya yang kayak tadi itu. Dia udah lihat ada sapi jantan di ujung. Dia udah lari aja udah kejar. Tapi begitu dipasang yaudah dia nurut sama yang pun. Hasil lebah tak melulu soal madu. Meski untuk mewujudkannya butuh perjuangan ekstra sejak awal pencarian. Sudah menjadi pekerjaan sehari-hari bagi pak kacip untuk memanen sarang lebah. Hampir setiap hari ada saja sarang yang beliau dapatkan. Memotong tidak sampai pangkalnya adalah kebiasaan pak kacip untuk memelihara lebah agar kembali lagi. Tapi menjaga hutan dari kehancuran dan kerusakan justru menjadi cara paling alami untuk keberlangsungan hidup hutan dan penghuni-nya. Ini hasil yang didapat sama pak kacip. Sayangnya sudah tua tapi memang bicara itu yang emang lagi tidak musim juga untuk madu. Jadi kalau misalnya dilihat hampir sebagian sudah pada menetas ya. Sudah mbak. Kecuali yang tertutup-tutup begini ya pak ini masih ada larvanya ini bisa dibuat foto. Pak ngekentup enggak? Iya sedikit. Mana bekasnya? Coba lihat. Wah gak ada. Ada? Gak ada. Memang hari-hari ya pak ya? Iya. Hari-hari ambil madu. Ambil lepah ya di daerah senat. Kadang-kadang. Tapi kalau saya lihat bapak di antara semua liputan madu saya nih bapak yang paling ekstrim nih. Gak pakai tangan panjang, gak pakai pelindung apa-apa. Cuma pakai ikat kepala. Warna pink. Matching. Udah baru balik lagi ke situ. Ada yang lebih pendek juga. Dan handilnya juga kasih habis semua. Karena dia langsung balik tuh gak kemana-mana lebahnya. Ya mungkin ditunggu beberapa bulan lagi. Pas nanti musim berbunga bisa ambil lagi ya hasilnya. Tak dapat madu bukan masalah. Belajar dari usaha yang telah berlangsung lama. Masyarakat di Pare telah mengenal biwax atau lilin yang berasal dari sarang lebah. Kenapa? Tidak. Lilin lebah menjadi salah satu polimer yang paling tua pemakaiannya oleh manusia. Terbukti dengan ditemukannya lebah lilin di makam Fir'aun, kapal Viking dan reruntuhan Romawi. Tetapi olahan sederhana ini sudah menjadi primadona tersendiri bagi industri kain, industri kecantikan dan spa. Nah ini yang tadi kita sudah saring. Nah ini sini-sini gak boleh digasar. Nanti pecah. Nah kelihatan kan? Sudah mulai mengeras sedikit walaupun bawahnya masih cair. Nah jadi ini kira-kira ada sejengkal lah. Di ember ini satu jengkal yang tadi sudah kita saring. Nah itu akan mengering. Nah setelah mengering kalau kuning-kuning itu nanti jadinya akan seperti ini. Nih lilinnya begini. Jadi lilinnya di bagian atas, di bawahnya itu air dan kotorannya. Tapi itu tidak bisa langsung kita proses untuk dicetak karena harus didiamkan dulu satu hari satu malam. Nah ini liat bentuknya kayak gouda cheese. Iya kan? Kayak keju. Selain bisa juga dimanfaatkan untuk membatik, malamnya membatik. Tapi kalau misalnya untuk diproses jadi lilin aromaterapi, Nah dia dipanaskan lagi. Sudah bersih lalu tinggal masuk ke dalam catakan-catakan seperti ini. Hah tumpah. Meleber. Setengah jam berlalu. Nah kalau misalnya dilihat, yang masih bertahan lama. Ini yang ini, yang ini lebahnya ini di bawahnya. Kalau misalnya dilihat juga dia punya cahaya, dia punya pijar itu lebih tenang, lebih stabil, dibandingkan dengan yang parafin itu lebih marak, berapi-api. Dan yang ini memang ada aroma khusus. Aromanya manis. Jadi ya itu tadi, memang sarang lebah itu kan sistemnya diperas begitu. Jadi memang masih ada mengandung propolisnya juga. Makanya lazim digunakan untuk lilin aromaterapi. Karena itu masih mengandung zat-zat yang baik dari sarang lebahnya. Wangi, manis-manis gitu. Kayaknya enak. Oops. Yang udah dicukur ini dipegang, ini berasanya masih kayak tebal gitu. Masih kayak ada hamparan karpet. Dikenal sebagai tempat peristirahatan bangsa Belanda. Daerah dataran tinggi Wonosobo menyimpan berbagai keunikan. Salah satunya adalah domba teksel yang dibawa pada masa penjajahan. Hewan berpostur kokoh ini kini dikenal dengan dombos alias domba teksel Wonosobo. Lucu ya? Nah ini adalah dombos atau domba Wonosobo. Nah ini merupakan pernikahan antara domba lokal dengan domba teksel asalnya dari Belanda. Hasilnya begini, bulunya kalau dilihat dari jauh kayak kasar, keriting-keriting. Tapi ternyata halus. Ini anaknya. Dan tidak agresif. Pada tahun 1955, pemerintah Belanda mendatangkan 500 ekor domba teksel langsung dari negara kincir angin. Perkawinan silang teksel dengan domba lokal akhirnya membuahkan jenis domba baru dengan kualitas super. Kontur wilayah perbukitan bercuaca sejuk yang mirip dengan habitat asli domba teksel di benua biru membuat domba berbulu lebat ini bisa bertahan hidup dengan baik. Ini memang merupakan karakteristik hewan yang tinggal di benua ketinggian. Bulunya tebal-tebal. Nah memang dombos ini sendiri selain dimanfaatkan dagingnya, ini memang pedaging ya? Iya. Nah diambil juga bulunya. Jadi cara ngambil bulunya ini yang ternyata masih manual. Manualnya benar-benar manual Bang. Pakai gunting doang? Iya. Mari coba sini. Aku pegang. Pakai gunting yang kayak gimana. Coba-coba kamu. Tuh. Coba gunting biasa. Dombos ini punya jadwal potong rambut setiap 6 bulan sekali. Kenapa? Karena misalnya sudah terlalu panjang, gak dipotong-potong, itu justru gak bagus buat dombanya. Karena mengandung banyak sekali kuman. Nah kalau misalnya ini, yang udah dicukur ini dipegang, ini berasanya masih kayak tebal gitu. Maksud masih kayak ada hamparan karpet. Teksel adalah jenis domba pedaging. Hewan ternak ini diunggulkan karena memiliki komposisi daging yang menjanjikan. Kini teksel tak hanya mendatangkan keuntungan melalui penjualan daging. Olahan limbah bulu teksel mulai dilirik untuk mengurangi sisa buangan. Proses pengolahan limbah dilakukan dengan sederhana. Bulu yang sudah dicukur harus direndam dengan sabun dan didiamkan semalaman. Hal ini dilakukan untuk membersihkan kotoran dan bau yang menempel pada bulu. Nah butuh waktu sekitar satu hari sampai betul-betul kering. Baru misalnya dia bisa masuk ke proses selanjutnya nih. Ini disuir-suir begini. Ini yang sudah kering. Suir pisahin kecil-kecil. Baru nanti masuk ke proses nyisir. Dan ini sisir juga tapi versi lebih gede. Kayak pakai roll rambut. Jadi intinya ini semuanya tentang menyisir. Nah kalau misalnya dipegang ini yang sudah kering. Sebenarnya teksturnya tidak jauh berbeda sebelum dan sesudah dicuci. Sama tadi waktu pas awal kita potong. Halus. Di Australia dan New Zealand. Wall dari bulu domba digunakan sebagai kerajinan dengan nilai yang tinggi. Sayangnya di tanah air. Usaha pengolahan bulu domba belum dikelola secara maksimal. Faktanya karakter bulu domba Wonosobo yang berwarna putih dengan bentuk keriting dan halus. Agar menjadi sumber wall yang berkualitas. Berarti kalau untuk jadi seperti ini lama dong ya mas? Tidak lama ya itu belum ada setengah jalan. Nah ini hasil jadinya yang halus tadi setelah dipintal. Ini apa? Ini dari bulu domba. Tinggal dijahit. Jadi bantal. Ya memang sih pemanfaatannya sendiri masih ya di sini-sini aja gitu. Belum keluar. Jadi memang enggak banyak yang tahu kalau misalnya bulu domba sini untuk bantal. Ya itu kalau misalnya memang ada yang mau beli pak. Boleh ya? Boleh. Nah kalau misalnya dirasa kayak gini kalau menurut saya nih lebih empuk juga dari bantal-bantal dakron. Kalau dakron kan kayaknya dia suka ngegumpal-gumpal. Nah kalau ini pak gimana kalau bentuknya udah nggak beraturan? Siapain? Ditarik aja ujung. Tarik-tarik ujung? Ya itu kan kembali semula. Kembali seperti semula. Ini dari bulu domba. Nah ini saya sama Mas Edy. Kita ada di desa Gedongan Kulon. Ini dikeluarkan? Iya. Keluarkan juga ya. Nah di desa Gedongan Kulon di Mertoyudan. Ini memang masyarakat di sini memanfaatkan bambu yang ada di sekitar area lingkungan tinggal mereka. Jadi kalau misalnya dilihat ini memang bambu semua. Tapi tidak sembarang bambu yang bisa dipakai. Nah bambu yang kita bawa hari ini ini ada bambu gelu sama yang ini nih. Yang kecil-kecil ini bambu jawa namanya. Wah ada yang gede juga nih petung. Iya bambu petung. Ada bambu petung. Nah tiga bambu ini dimanfaatkan sama masyarakat di sini untuk bikin kincir air. Baru ya. Bismillah. Sudah kebayang belum? Jadi ini adalah jari-jarinya. Jadi ini nanti akan bikin kincir yang gede ini lebih tinggi dari saya nih kalau misalnya jadi semua. Di sini kincir berbahan bambu masih dibuat secara tradisional tanpa sentuhan alat modern sedikitpun. Selain mengandalkan sungai beraliran deras sebagai tenaga pendorong, prinsip kerja kincir berasal dari ilmu merangkai bambu yang diwariskan secara turun-temurun tanpa panduan tertulis. Jenis bambu petung yang memiliki kekuatan menyerupai baja diposisikan sebagai poros kincir atau penyangga utama. Jadi ini untuk kalau kata masnya dibilangnya velgnya. Velgnya sendiri pun memakai ikatnya dari bambu jawa. Jari-jari dari bambu jawa, velg dari bambu jawa. Kenapa? Karena bambu jawa ini memang terkenal kuat dan lentur. Jadi memang bisa dipelintir-pelintir. Lihat nih, bisa dibengkok-bengkokin begini. Sekilas terlihat mudah. Nyatanya pembuatan alat pengairan tradisional ini cukup sulit. Karena dibutuhkan sebuah perhitungan yang matang, ketelitian, dan pengalaman. Setiap bagian harus dikerjakan dengan benar. Jika tidak, roda kincir air tidak akan bisa berputar karena tumpuan berat yang tidak merata. Setiap bagian ujung kincir diikat dengan menggunakan bambu datar. Selain itu juga dilengkapi dengan karpet pendorong serta potongan bambu bulu sebagai wadah penampung air. Jenis bambu bulu memiliki tebal penampang batang yang tergolong tipis. Hal ini sangat ideal untuk digunakan sebagai wadah untuk memindahkan air dari sungai menuju penampungan. Sudah jadi. Bagus ya. Ini asnya dari bambu betung ini. Ada yang lainnya hampir berapa ya? 2 meter setengah mungkin. Nah, itu ancir-ancir lebar sungainya. Karena kalau misalnya dia terlalu lebar atau dia terlalu kecil, terlalu pendek, tidak sesuai dengan ukuran sungainya, lebar sungainya, itu biasanya nanti kalau di saat banjir, terlalu banyak kotorannya menumpuk, jadi tidak bisa bekerja dengan maksimal. Tidak mudah untuk bisa memasang kincir air berukuran nyaris 2 meter ini ke tepian sungai. Sementara sebagian warga terjun ke sungai untuk memposisikan kincir, sebagian lagi harus menjaga bentuk kincir tetap utuh dan tidak rusak. Saya pikir kesulitannya itu waktu pas masang ya, ternyata enggak, justru lebih ribut waktu pas nurunin ke airnya. Begitu sudah sampai sini, sudah ada tiang panjangnya terpasang, begitu saja cepat banget. Nah, ini airnya sudah keluar. Sistem kerja kincir air tradisional ala desa gedongan kolon ini hanya mengandalkan aliran air yang beras untuk bisa memutar roda kendali. Kincir bambu harus diganti setidaknya 8 bulan sekali. Namun bagi para petani, alat pengairan tradisional ini jauh lebih irit dan ramah lingkungan bila dibandingkan harus menggunakan mesin penyedot air. Misinya berhasil, lihat airnya sudah keluar. Padahal lumayan ya jaraknya harus ngelewatin satu kolam dulu. Nah, akhirnya sampai juga di sawah. Nah, emang ini pas banget lagi mau musim tanam. Jadi, emang lazim digunakan ini kincir air. Kalau misalnya pas begini nih, di saat sudah akhir dari musim hujan. Nah, bingung kan kalau kemarau bagaimana nanti nyiramnya. Nah, irigasinya pakai seperti ini. Nanti kalau penuh jangan khawatir. Di sana sudah ada lubang pembuangannya sendiri. Jadi, nanti akan dioper lagi ke salah sebelahnya dan salah sebelahnya. Tapi yang pasti kalau kita bicara tadi, teknik ini sudah dari 400 tahun sebelum masehi. Dan kenapa masih ada dipakai di sini? Bukan karena mengalami kemunduran, enggak. Tapi teknis ini ternyata masih efektif untuk dipergunakan oleh masyarakat. Gitu. Saya heboh sendiri ngeliat. Ikan padahal lumpatan. Wah! Wajah! Inilah wajah budidaya. Tambak-tambak budidaya bandeng nih, liat. Seperti ini, sejauh mata pemandang, kolam, 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 kolam. Nah, hari ini saya mau lihat kegiatan bapak-bapak yang memang spesialis untuk panen saja. Jadi, day by day, kalau misalnya kerjaannya panen, hanya itu saja. Hari ini panen tambak yang ini, besok panen tambak yang itu. Saya nggak tahan, pengen turun. Bismillah. Saya di tengah apa? Di tengah aja yang nanti. Agak rendah. Waaah, airnya adem. Ini belum kelihatan fisiknya, tapi goyangannya udah kedengeran. Waaah! Bapak-bapaknya pada aneh ngeliat saya. Saya heboh sendiri ngeliat. Ikan padahal lumpatan. Waaah! Wajah! Waaah! 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 Banyak! Jadi seram! Waaah, tolong! Waaah! 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 Di Jawa Tengah saja, pada tahun 2009, produksi ikan bandeng mencapai 86.000 ton. Tahun 2014, di seluruh Indonesia diperkirakan menghasilkan 700 ribu ton ikan bandeng Tak heran jika saat ini Indonesia berhasil merebut dominasi pasar bandeng dunia yang sebelumnya dikuasai oleh Filipina Tolong, saya diserang bandeng Usuh Pegang ya pak Wih sehat-sehat banget ikannya Lihat, ini ukurannya rata-rata Yang segini-gini nih yang lima bulan Nah ini yang terkenal dengan bandeng Kurang lenak, makanya jadi sepanjang mata memandang Isinya tambak bandeng Ikan bandeng memiliki kandungan omega 3 yang sangat tinggi Ini merupakan spesies asli Indonesia yang menjadi pembanding budidaya ikan lain yang diintroduksi dari luar negeri Misalnya saja ikan bawal yang berasal dari Amerika Latin Atau ikan nila yang habitat aslinya adalah Afrika Tidak boleh menyepelekan kekuatan ikan Apalagi kalau dia berjumlah 2.800 Kabur Lumayan loh ketabrak-tabrak dia tuh di bawah sakit ternyata Tapi ini ya Ini seru banget Walaupun cuma sekali jalan gini Ngejaringnya Tapi Vibrasi yang kita rasakan di bawah Tolong Tolong Help Tee Lihat nih Lihat nih Ini yang saya bilang wegen nabok-nabok paha nih Aduh, ampun, ampun, ampun. Aduh, aduh. Nah, ini hasil utamanya nih. Tapi selain itu, ada ini juga. Nah, ini kakak putih. Nah, ini ikan liar. Dia biasanya predator kalau untuk bibit-bibit bandeng yang ada di sini. Jadi dia menerobos masuk ke dalam tambak. Tapi kalau misalnya dapat hasil panen seperti ini, lalu ada bonus sampingannya, ini kayaknya yaudah. Ini untuk jadi buat bapak pemanen aja ya. Ini dibawa pulang ya, Pak? Iya, iya. Kakak putih. Oke, Pak. Maka selesai sudah tugas para pemanen tambak bandeng ini. Jadi ini udah langsung dipindah tangankan. Nah, kalau misalnya ini emang harus buru-buru, karena abis ini masuk dia ada proses cabut duri, dibikin presto, dibikin otak-otak, bikin pempek, tergantung requestnya apa. Tapi yang pasti industri bandeng ini industri yang sukses di daerah Kendal, Semarang, Jawa Tengah. Nah, krenavali. Nah, krenavali. Nah, krenavali. Nah, krenavali. Nah, krenavali.